Intro Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam program kabar kawasan Bersama saya Asef Saipudin, langsung dari Ballroom Widya Graha Brin, Gatot Subroto, Jakarta Saat ini sedang berlangsung kegiatan diskusi dan peluncuran buku 70 tahun Profesor Asfi Warman Adam Dengan judul Mengembalikan Tionghoa ke dalam historiografi Indonesia Berikut informasinya Sejarawan yang juga periset senior di pusat riset politik Brin, Asfi Warman Adam Telah memasuki masa purna baktinya, mengabdi di Brin di usia 70 tahun Di akhir masa tugasnya, Asfi terus menorehkan karyanya Yang dituangkan dalam tulisan-tulisan kritisnya Seperti yang berlangsung hari ini, Kamis 7 November 2024 Salah satu buku dari tiga karya terbarunya Diluncurkan dalam sebuah diskusi dan peluncuran buku Berjudul Mengembalikan Tionghoa ke dalam historiografi Indonesia Buku tersebut diluncurkan Brin Bekerjasama dengan penerbit buku kompas Dan menghadirkan para pembahas Yaitu sejarawan Indonesia Yakni Didi Kuartanada dan Boni Triana Serta seorang sinolog yaitu Natalia Subagio Atika Nur Alami, Kepala Pusat Riset Politik Brin mengatakan Melalui buku ini, Pak Asfi berupaya mendiskusikan kembali Peran dan eksistensi etnis Tionghoa Yang cenderung terabaikan dan tidak ada dalam sejarah nasional kita Melalui buku ini, Pak Asfi berupaya Mendiskusikan kembali tentang peran, eksistensi, dan kontribusi Orang Tionghoa dalam sejarah sosial politik di Indonesia Peran mereka sebagai kaum minoritas cenderung terabaikan Tidak ada dalam sejarah nasional kita Nah ini saya pikir upaya yang penting Untuk bagaimana kita sebagai akademisi Menunjukkan keberpihakan dan mendukung kestaraan Bagi pihak-pihak yang mungkin termajinalkan Atau mengalami minoritas Baik dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks sosial politik di Indonesia Natalia Subagio sebagai seorang sinolog mengatakan Buku ini perlu dibaca karena banyak sejarah Tentang peran etnis Tionghoa dalam sejarah kita Yang belum terungkap tetapi ada di buku ini Ya menurut hemat saya buku Prof. Aswi ini Merupakan buku yang amat perlu dibaca Bagi semua yang peduli pada proses nation building kita Karena buku ini mengangkat isu peran etnis Tionghoa Dalam sejarah kita Dan banyak sekali cerita yang belum terungkap di tempat lain Itu terungkap di sini Jadi buku ini sangat menarik Enak dibaca Dan penuh informasi yang perlu diketahui oleh generasi penerus kita Didi Kuartananda sebagai seorang sejarawan Indonesia mengatakan Buku ini merupakan kumpulan dari opini-opini Pak Aswi Tentang etnis Tionghoa Yang tulisannya pendek dan tematis Sehingga mudah difahami Saya senang sekali kumpulan Pak Aswi mengenai orang Tionghoa ini Akhirnya bisa diterbitkan ya Karena itu kan opini ya Jadi berceceran di mana-mana Jadi akhirnya dijadikan satu buku Yang handy yang apa ya Orang gak perlu susah-susah nyari kliping ya Harapan saya Orang-orang membaca ya Karena tulisan-tulisan itu opini ya Tidak terlalu susah seperti textbook Atau buku-buku sejarah yang lengkap Tapi ini opini pendek-pendek Tematis Dan saya rasa cepat membaca Dan mudah sekali dipahami Boni Triana Anggota DPR RI dari Komisi 10 Yang concern terhadap sejarah Mengatakan Buku ini menjadi penting Karena mengungkap peran dari warga Tionghoa Indonesia Dalam sejarah Indonesia Yang tampaknya alpa dalam penulisan sejarah Indonesia Saya pikir buku mengenai Mengembalikan posisi Tionghoa dalam historiografi Indonesia Itu menjadi sangat penting Karena peran dari warga Tionghoa Indonesia Itu ditiadakan Karena memang ada stigma Upaya untuk mendiskriminasi Tokoh-tokoh sejarah di dalam Khususnya orang Tionghoa di dalam sejarah Indonesia Jadi buku ini menjadi penting Karena dia mengisi kekosongan informasi dan pengetahuan Mengenai sumbangsi kontribusi orang Tionghoa di dalam sejarah Indonesia Terima kasih Menurut Asfi Adam Acara pelepasan Purna Bakti Pegawai BRIN Bukan hanya sekedar pelepasan Tetapi juga dapat melalui peluncuran buku Yang berarti akan terus berkarya sesuai aspek keilmuannya Menurut saya bagian dari pelurusan sejarah Juga bagian dari mencedaskan masyarakat Misalnya terkait teknik Tionghoa Yang di dalam sejarah Orde Baru Itu diperlakukan secara tidak adil Ada diskriminasi terhadap mereka Ada penulisan sejarah tentang Tionghoa Tentang apa yang dilakukan perjuangan orang-orang Tionghoa itu Yang tidak ditulis dalam sejarah Orang tua Tionghoa itu sama saja dengan teknik yang lain Juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Kami sudah melakukan pelitian belakangan ini Mengenai persepsi masyarakat tentang etnik Tionghoa Karakter masyarakat Tionghoa yang ulet, tekun, pekerja keras itu masih tetap Dan itu menurut saya positif saja Lalu kemudian persepsi tentang kondisi orang tua Tionghoa itu kaya Itu sudah berubah sekarang Karena masyarakat juga sudah tahu bahwa ada orang Tionghoa juga yang biasa saja atau miskin Namun yang ketiga itu adalah persepsi bahwa pengusaha Tionghoa yang menguasai ekonomi Indonesia Persepsi itu masih tetap gitu Seandainya persepsi itu tidak bisa dirubah Harus diadakan keseimbangan, penyeimbangan Misalnya di sisi yang lain mereka juga membantu Masyarakat membangun perumahan UMKM Membantu orang miskin Membina olahraga yang menghasilkan prestasi Membantu kalau terjadi bencana gitu Setiap tahun itu ada pengusulan pahlawan nasional gitu Jadi sudah ada satu orang Tionghoa dari 206 pahlawan nasional sampai sekarang Sudah ada satu orang Tionghoa yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Yaitu John Lee gitu Saya berpikir sebaiknya juga ada orang Tionghoa yang lain Yang berjuang untuk mengisi kemerdekaan gitu Itu juga diangkat menjadi pahlawan nasional Demikian meliputan kawasan kali ini Saya Asep Seifudin Mewakili kuru yang bertugas untuk diri Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju BrinTV, TV Riset, Zaman Now Terima kasih sudah menonton!